Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi di video belajar jadi pada kesempatan kali ini kita lanjut di pertemuan 5 yaitu tentang political economy jadi di bab 9, ini pertemuan 5 pertemuan 5 ini kita belajar tentang political economy nah ini jadi itu kayak semacam contoh prakteknya gitu loh dalam pengambilan kebijakan keputusan, nah itu ada 2 nanti ada yang namanya disini di direct demokrasi disini dan ada juga yang namanya di representative demokrasi nah jadi kalau direct demokrasi ini ya kayak biasanya, kayak umumnya gitu loh pemilu, direct demokrasi demokrasi langsung kayak pemilu gitu loh jadi warga negara itu ya udah milih secara langsung gitu loh nah terus yang selanjutnya ada representative demokrasi nah kalau representative demokrasi ini dia itu diwakilin melalui wakil rakyat yang representative ini itu biasanya itu kalau di kita itu kan dia pilihkan wakil rakyatnya nah gitu loh nah ini unanimous consent nah jadi unanimous ini kan itu kan apa sih namanya kayak tiap individu itu mampu menilai loh seberapa besar kemauan membayar mereka terhadap public goods jadi pemerintah itu bisa nilai nih nanti kan tadi kemauan membayar itu kan wtp kan jadi di ini nih namanya unanimous jadi itu tiap individu itu mampu menilai nih mengira-ngira seberapa besar kemauan membayar mereka terhadap public goods seberapa besar wtp-nya terhadap public goods nah setelah itu nanti pemerintah bisa nilai wtp tadi itu dengan yang namanya ini dengan yang namanya ini lindal pricing nah jadi lindal pricing ini jadi tiap-tiap orang itu akan menyatakan di lindal pricing ini tiap-tiap orang itu akan menyatakan atau mereview preference mereka berdasarkan yang namanya ini based on marginal wtp nah jadi marginal wtp ini apa marginal wtp ini jadi untuk setiap barang publik yang diberikan yang namanya marginal kan itu kan setiap penambahan kan satu jadi marginal wtp ini untuk setiap barang publik yang diberikan oleh pemerintah maka setiap orang itu harus menyatakan seberapa besar kemauan mereka membayar atas public goods itu jadi gitu jadi lindal pricing ini konsepnya yaitu tiap-tiap orang itu akan menyatakan wtp maaf menyatakan preference mereka terhadap berdasarkan marginal wtp nah marginal wtp ini apa itu tadi jadi setiap penambahan untuk setiap barang publik yang diberikan gitu maka setiap orang itu harus menyatakan seberapa besar ke wtp mereka atas public goods gitu nah terus selanjutnya disini lindal pricing ini prosedurnya prosedur lindal pricing nah jadi prosedur lindal pricing ini yang pertama ini announce tax price for the public goods jadi pemerintah itu menetapkan atau memberikan kayak pajak gitu lah ya yang dikenakan kepada setiap orang terkait penyediaan public goods di masyarakat contohnya misalnya kayak tiap orang itu kena pajak 50 dollar untuk penyediaan public goods nah gitu jadi disini tuh pemerintah netapin dulu nih pertama-tama pemerintah netapin semacam kayak pajak gitu untuk public goods terhadap penyediaan public goods nya nah terus yang kedua everyone say how much of public goods she wants to she wants to add those tax price nah jadi yang kedua ini nanti ketika pemerintah itu menyatakan nyatakan atau mengumumkan pajaknya tadi itu berapa nah setiap orang itu akan ditanya nih berapa sih jumlah yang mereka inginkan ini yang kedua ya berapa sih jumlah yang mereka inginkan ketika mereka diminta membayar harga sebesar pajak yang tadi itu jadi untuk menentukan WTP mereka terhadap quantity public goods nya jadi yang kedua ini intinya gini intinya kan tadi kan pemerintah kan yang di awal ini dia udah menyatakan kan nih pajaknya ini sekian nih untuk sebuah public goods ini gitu nah jadi setiap orang itu akan ditanya nih berapa sih sebenarnya jumlah yang mereka inginkan ketika mereka bayar uang yang tadi ini berapa public goods yang pengen yang dipengen gitu loh nah ini tuh bisa digunakan untuk menentukan WTP mereka terhadap kuantitas dari public goods nah terus yang ketiga langkah-langkahnya adalah nah percobaan yang tadi ini yang kedua ini ya jadi pemerintah tetapin terus ini terus ditanya itu berapa jumlah yang diinginkan untuk public goods nya nah terus yang ketiga ini nah percobaan-percobaan ini tadi diulang terus oleh pemerintah untuk menentukan marginal WTP tiap orang atau kurva demand nya nanti tiap orang gitu loh nah terus yang keempat disini setelah tahu kurva demand tiap orangnya nah kita lakukan yang namanya vertical summation jadi di jumlah gitu loh berapa sih kuantitas yang diinginkan pada tingkat target tertentu kan gini kan vertical summation nanti ada sih di grafiknya nanti nah terus 5 nah kita ketika kita udah melakukan vertical summation nah nanti kita potongin kurva demand tadi yang sudah di sum up yang udah di jumlah tadi ya kan dengan kurva marginal supply atau kurva biaya nah nanti kita potong antara kurva demand dengan kurva marginal supply kita kasih tahu nih seberapa besar kuantitasnya nanti bisa dikasih tahu bisa dikasih tahu bisa tahu bisa tahu seberapa besar kuantitas optimum dari public goods yang bisa disediakan berdasarkan WTP tiap orangnya nih contoh kayak gini ya ini mungkin gak kebayang kita langsung ke kurvanya aja nah ini nah ini linda pricing ini yang tadi mulai dari yang kurvanya ya kan tadi kan pertama pemerintahan tetapin pajak nah yang kedua itu ditanya nih berapa sih public goods yang diminta gitu loh untuk setiap uang yang dibayarkan tadi itu nah terus percobaan itu diulang-ulang terus nih diulang-ulang terus untuk menentukan marginal WTP-nya tiap orang itu berapa nah terus selanjutnya ini setelah tahu kurva demand nah yang ketiga itu tadi kan percobaan itu diulang-ulang terus kan nah untuk menentukan WTP tiap orang atau untuk menentukan kurva demand-nya nah ini udah ketemu nih kurva demand-nya tiap orang nih dan disini ada dua ya ada si Jack sama si Ava nah setelah itu kita lakukan yang namanya vertical summation nah jadi WTP daripada si Jack ini dia itu lebih besar dibandingkan dengan Ava kan Jack dibesak dibandingkan dengan Ava WTP 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 Jack itu lebih besar dibandingkan dengan Ava nah WTP Jack lebih besar dibandingkan dengan Ava itu bisa kita lihat disini nih ini si Ava dia itu WTP-nya itu disini nih 0,25 untuk 75 apa disini Fireworks kan nah sedangkan dia berani bayar 0,75 untuk 75 Fireworks jadi WTP-nya dia lebih besar kan dibandingkan dengan si Ava kan nah ketika harga naik nih harga naik nih ya kan harga naik mencapai 1 deh disini ketika harganya 1 si Ava ini dia itu 0 kuantitasnya gak berani dia sedangkan si Jack itu berapa ketika harga naik 1 disini kan antara 25 eh enggak ketika WTP-nya 1 berarti disini antara 50 sampai 75 nih si Jack berarti masih ada kan masih mau gitu buat membayar dengan harga 1 nah jadi percobaan ini yang kedua tadi itu diulang terus nih jadi kita bisa menurunkan kurvanya ini dan kurva dimen tiap orangnya nah kita tambahin aja nih secara vertikal itu yang disekatkan dengan vertikal summation jadi untuk ini yang 25 kan ini 25 kan udah kan kita turunin 25 75 kan nah terus kita jumlahin ini nih kita jumlahin yang pertama untuk kuantitas 75 itu 0,75 ditambah sama ini tambah nih dijumlahin tambah 0,25 maka disini 1 kan nah terus untuk kuantitas 50 disini 1,5 tambah 5 jadi 2 disini nah terus untuk yang 25 ini 2,25 tambah 0,75 sama dengan 3 nah udah kan clear kan selesai nah terus apa setelah kita menurunkan kurva ini nah kita tadi apa sih yang kelima itu nah kita potongin kurva dimen ini yang udah di kita vertikal summation ini dengan kurva biayanya kurva marginal supply-nya marginal supply-nya marginal cost nah ini kita potongin marginal cost-nya ini disini udah diketahui sebesar satu ya kita potongin nah nanti kita ketemu nih disini kuantitas optimal public goods yang bisa disediakan di masyarakat itu sebesar ini 75 gitu ini sama kayak pertemuan awal-awal sih nah terus lindal pricing why it works nah jadi karena dengan mengetahui WTP tiap orang tadi kita bisa temukan potongan marginal cost dan marginal WTP-nya sehingga tiap-tiap orang dapat barang sesuai dengan apa yang mereka mau atau yang mereka mampu lah karena sesuai dengan WTP-nya kan kalau misalnya gak sesuai WTP-nya ya gak semuanya gitu akan dapat barang karena masing-masing orang tuh punya apa sih namanya kemampuan yang berbeda-beda gitu disini coba balik lagi ke tempat tadi jadi disini kan kuantitas optimalnya 75 kan dengan WTP-nya 1 nah ini tuh kuantitas yang optimal banget jadi dengan jadi apa sih namanya kayak semua orang disini dalam hal ini tuh jack sama apa ya semua orang itu disini dengan agak segini mereka tuh kuantitasnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan WTP-nya mereka gitu loh jadi jumlah di pasar itu efisien sesuai WTP dan marginal cost-nya nih disibus MC sama dengan total marginal WTP bang apa marginal cost-nya dapat dari mana dah diketahui kayaknya deh gak ada di mana-mana ini kan marginal cost-nya kan gak tau aku belum baca sejauh itu sih dan belum mencari tahu kayaknya ditetapin deh dari suara ditetapin iya waktu itu sih ditetapin sih suara aku masuk suara aku masuk dari tadi ada suara TV aku mengingat oke nah jadi ini kan udah diturunin tadi kan udah diturunin segala macem terus nanti dipotongin sama kurva marginal cost-nya nanti dapat kuantitas yang optimal jadi jumlah dipasak itu efisien sesuai dengan WTP WTP individu dan itu dan jumlah barangnya gitu dan kuantitasnya nah terus ada problem nih dengan Lindahl pricing ini ini sama kayak kemarin lagi sih problem with Lindahl pricing nah yang pertama itu preference revelation nah jadi preference revelation ini jadi tiap orang itu nggak tadi kan kita kan diminta untuk menyatakan WTP kita kan beraparan nah di preference nah tapi ada masalah nih yang pertama itu preference revelation nah preference revelation ini dia itu jadi tiap orang itu dia itu nggak bisa menyatakan WTP-nya dengan benar maksudnya apa ya bukan mereka nggak tahu karena ya ada mungkin ada beberapa yang disengaja WTP-nya lebih kecil supaya apa ya supaya kontribusinya itu lebih kecil daripada yang seharusnya supaya bayaran dia itu lebih kecil daripada yang seharusnya gitu loh itu preference revelation nah terus yang kedua preference knowledge nah jadi preference knowledge ini nah ini kalau ini baru dia itu benar-benar nggak tahu secara pasti gitu loh WTP-nya berapa sebentar connection unstable nah jadi yang kedua ini dia itu benar-benar yang kedua dia itu benar-benar nggak tahu nih kalau ini secara pasti berapa sih WTP-nya gitu loh sehingga sulit untuk menilai suatu alasnya sebuah layanan gitu yang disediakan dengan uang karena cara kita nilai barang tadi itu akan menentukan WTP-nya berapa jadi kalau yang kedua ini intinya dia itu benar-benar nggak tahu nah kalau yang satu ini emang disengaja dikecil-kecilin ya supaya itu supaya kontribusinya itu lebih kecil daripada yang seharusnya terus kalau yang kedua ini teman-benar benar-benar nggak tahu gimana cara hitungnya terus kalau yang ketiga preference aggregation nah preference aggregation ini misalnya kayak jumlah penduduk itu ada 5 juta gitu nah susah buat tanya ke 5 juta penduduk itu seberapa besar WTP mereka terus kemudian kita jumlakan atau aggregasikan dalam sebuah provider demand itu sebuah hal yang sulit gitu loh jadi ini masalah dari Lindal pricing jadi balik lagi review dulu Lindal pricing itu jadi tiap-tiap orang itu akan menyatakan review preference mereka berdasarkan marginal WTP nah tadi prosesnya itu ada 6 kan mulai dari pemerintah itu menetapin pajaknya terus yang kedua itu nanya berapa sih WTP-nya gitu loh untuk terhadap berapa WTP-nya dan kuantitas yang diinginkan untuk penyediaan barang publik nah terus yang ketiga itu kalau nggak salah tadi itu apa sih namanya percobaan itu kan diulang-ulang terus kan diulang terus ke beberapa orang ke orang A orang B dan seterusnya nah untuk menentukan marginal WTP tiap orang sehingga kita dapat kurva demand tiap orangnya nah setelah kita dapat kurva demand yang kayak tadi itu tuh si Ava sama si Jack Jack atau si apalah tadi nah kita itu kita vertical summation nah terus kita potongin kurva demand-nya dengan yang udah di sum up ya yang udah di jumlah tadi dengan kurva marginal supply-nya nanti kita ketemu kuantitas yang optimum optimal public goods yang bisa disediakan di masyarakat gitu nah terus problemnya ada tiga ada preference revelation dia ini sengaja nggak menyatakan WTP-nya dengan benar supaya kontribusinya itu lebih kecil yang kedua ini dia itu bener-bener nggak tahu yang ketiga ini yaitu karena jumlah penduduknya sangat banyak ya susah buat nanya ke banyak sebanyak itu gitu loh dan menyatukan dalam kurva demand gitu loh nah terus selanjutnya direct democracy in US nah jadi di United States US ini ya tiap penduduk itu bisa memiliki hak pilih terhadap sesuatu bukan cuma dalam hal pemilu gitu loh jadi bisa voting atau pilih atau menentukan atas keputusan yang akan diambil nah kalau di Indonesia itu kan pakai harus pakai pemilu kan nah kalau disana itu jadi tiap penduduk itu bisa punya hak pilihnya terhadap sesuatu sehingga menentukan atas keputusan yang akan diambil itu seperti apa nah kalau disini kan harus ada itu yang resmi resmi gitu kan nah kalau disana itu disini ada dua caranya nih ada yang pertama pakai yang namanya referendum jadi tiap orang itu punya suara untuk menentukan terhadap sebuah keputusan yang akan diambil oleh pemerintah tiap orang itu punya suara punya hak untuk menentukan terhadap sebuah keputusan yang akan diambil oleh pemerintah nah jadi ini beda sama pemilu ya referendum ini jadi misalnya kayak apa ya untuk anggaran deh untuk anggaran itu kan kalau di US itu kan dia itu kan negara bagian ya misalnya kayak undang-undang untuk anggaran negara bagian gitu loh disini berapa disini berapa disini berapa disini berapa itu bisa pakai referendum ini bisa dari masyarakat itu sendiri yang menentukan sebuah keputusan dan tentunya ini itu sebagian besar ya bukan cuma sebagian kecil aja bukan kayak satu orang ini itu gak bisa nah terus yang kedua ada yang namanya voter inisiatif nah voter inisiatif ini jadi tiap wargan negara itu punya kemampuan untuk mengajukan kayak semacam apa ya peninjauan terhadap sebuah hal nah jadi namanya inisiatif ya jadi inisiatif itu kan biasanya kan dimulai dari pemerintah atau DPR kan nah kalau disana di Amerika itu wargan negara itu punya hak untuk menyampaikan langsung kira-kira apa yang harus dibahas atau diputuskan gitu oleh pemerintah nah itu voter inisiatif jadi yang pertama referendum referendum ini jadi tiap orang itu punya suara untuk menentukan untuk menentukan terhadap sebuah keputusan yang akan diambil pemerintah misalnya dalam penetapan undang-undang atau ya apalah itu antus yang kedua voter inisiatif itu masyarakat itu punya hak untuk buat masyarakat lebih tepatnya wargan negara sih jadi wargan negara itu punya hak untuk menyampaikan langsung kira-kira apa sih yang harus dibahas atau diputuskan oleh pemerintah itu ada dua cara jadi selain pemilu untuk menentukan pengambilan keputusan nah terus ada yang namanya mayority voting when it works jadi mayority voting ini cara menggunakan voting tadi bisa cara menggunakan voting cara menggunakan voting yang bisa yang bisa mengatasi kelemahan yang ada di lindal pricing nah salah satunya itu pakai ini pakai yang namanya pakai yang namanya ini mayority voting tapi kan lindal pricing kan ada beberapa kelemahan kan ada beberapa problem kan nah salah satu solusinya itu bisa pakai ini bisa pakai lindal pricing nah jadi ketika pakai lindal pricing salah satunya bisa pakai majority voting nah jadi ketika pakai voting itu kan gak perlu gak perlu kita tanya satu-satu kan berapa WTP mereka terhadap public goods itu, tadi kan kita perlu nanya satu-satu kan, jadi ya tinggal lakukan voting aja nantinya pilihan masyarakat tadi itu akan menentukan kira-kira apa yang akan diputuskan oleh pemerintah jadi intinya pilihan masyarakat yang besar lah ya itu minority voting ya voting biasa, suara terbesar itu mungkin akan diambil oleh pemerintah disitu intinya voting biasa nah ini nah ini jadi yang tadi minority voting itu kan pilihan itu ditentukan berdasarkan suara terbanyak kan keputusannya kan, voting biasa intinya lah nah minority voting itu akan berjalan menghasilkan pilihan aggregate yang konsisten, yaitu jadi harus memenuhi tiga hal ini yang pertama dominance nah dominance ini itu ketika masyarakat secara aggregate itu lebih memilih suatu hal dibandingkan hal lainnya saya sebentar ulang lagi jadi yang pertama nih dominance jadi dominance ini itu ketika masyarakat itu secara aggregate ya lebih memilih suatu hal dibandingkan dengan hal lainnya maka secara aggregate pula keputusan pilihan ketika kayak gitu ya maka secara aggregate pula keputusan pilihan yang tadi itu akan terwujud juga contoh misalnya ya ada jembatan sama jalan tol yaudah ketika masyarakat itu secara aggregate lebih memilih suatu hal dibanding pada hal lainnya ya kan misalnya lebih memilih jembatan atau jalan tol gitu loh ya intinya cara yang dominan aja yang mana maka secara aggregate pula pilihan tadi maka secara aggregate pula salah maka keputusan pilihan yang tadi itu yang lebih dominan itu akan terwujud contoh misalnya kayak lebih dominan di jembatan yaudah kita bangun jembatan gitu loh nah terus yang kedua namanya transitivity nah transitivity ini dia itu pilihannya konsisten ini nanti akan ada ini sih contohnya si yang buat transitivity ini pilihannya konsisten itu kayak mana nanti ya contoh dulu deh jadi suatu pilihan itu ini tuh dianggap lebih besar daripada dua pilihan lainnya maka dia dianggap yang paling bagus diantara tiga itu contohnya kayak gini yang transitivity ya misal ada A lebih besar dari B lebih besar dari C nah ini kan jadi transitivity ini suatu pilihan itu dianggap lebih besar daripada dua pilihan lainnya maka dia itu dianggap paling bagus diantara ketiga itu nah ini yang paling bagus mana ini kan kasusnya kan si B lebih besar dari C kan terus si pertama si A itu lebih besar dari B terus si B itu lebih besar dari C terus yang terakhir adalah si A itu lebih besar dari C nah berarti paling bagus mana yang akan nah maka ini kebicaraan yang akan diambil gitu nah terus yang ketiga ini independence of irrelevant alternative nah jadi ketika ada pilihan baru yang muncul contohnya misalnya tadi kan kita pengen ngebangun pilihan nih ada dua pilihan tadi kan yang di dominance itu ada dua pilihan jembatan dan jalan tol nah terus ada lagi nih pilihan baru yang muncul yaitu pembangunan apa ya kereta misalnya kayak jalan kereta gitu loh nah itu tuh gak akan merubah preference kita terhadap antara jalan tol atau jembatan gak bisa merubah kita dari awal itu dari awal itu milih jawaban dengan milih pembangunan kereta gitu loh jadi apa ya adanya sesuatu yang baru itu ada pilihan baru yang muncul itu ya kalau misalnya emang kita milihnya dari awal A yaudah pilih A gitu loh maka majority voting itu akan terwujud gitu nah terus ini apa ini kasus ya oh ini contohnya ya ini contoh yang tadi itu loh ini kita contohin contoh ya ini yang transitivity tadi yang transitivity itu apa transitivity itu gitu kan jadi ada suatu pilihan itu dianggap lebih besar dibanding dua pilihan lainnya kan nah langkah pilihan itu yang akan diambil nah ini contohnya itu disini nah ini majority voting dera types nah jadi ini tuh ada sebuah apa ya desa kota atau apa ada sebuah kota lah jadi sebuah kota ini yang menentukan seberapa besar spending yang dikeluarkan untuk suatu sekolah jadi sebuah kota itu ingin menentukan seberapa besar spending belanja yang dikeluarkan untuk sekolah nah berapa belanja pemerintah pusat yang akan dikeluarkan untuk sekolah nah disini ada tiga level nih ada tiga level untuk apa ya penilaiannya gitu loh ada high ada medium ada low nah disini ada tiga voter ada tiga yang akan memilih yaitu yang pertama parents elders ini apa sih elders ini yang lebih tua kan kayak apa ya yang punya cucu gitu mungkin ya betul kan kalau salah tolong diperbaikin ngomong ya elders ini setauku yang lebih tua gitu loh yang lebih tua dari parents gitu parents kan udah punya anak kan nah elders ini mungkin udah punya cucu gitu terus ada young couples ini young couples ini without children ini yang belum punya anak pasangan baru nikah nah jadi untuk penilaiannya tuh levelnya ada tiga high, medium, atau low oke nah jadi kita lihat nih gimana sih keputusan yang akan diambil nah ini ada di bawah sini nah ada di bawah sini ya nih oke nah ada di bawah sini nah yang pertama disini ada parents ya jadi untuk orang tua ini untuk orang tua ini ya dia itu untuk pilihan pilihan pertamanya first choice-nya keputusan pertamanya bahwa untuk sekolah school spending ini high artinya apa ya mungkin mereka mikir kayak apa ya orang tua ini kayak apa ya anak gue sekolahnya harus bagus nih gini-gini nih supaya nanti jadi orang sukses atau gimana-gimana ya gitu kan terus second choice-nya M dan third choice-nya L ya kan nah yang elders ini yang lebih tua dari orang tua itu tadi itu tentu aja first choice-nya low ya udah gak mikirin buat sekolah gimana-gimana udah mikirin hidup aja nih mah mungkin ya nah terus yang terakhir ada young couples nah ini kan mereka belum punya anak kan masih belum tau pengen punya anak berapa gak ada hubungannya sih pengen menyokolain anak dimana gitu loh kayak mereka masih mikirin hal lain dulu lah sebelum hal itu gitu loh makanya disini dia milih medium kan untuk yang pertamanya second choice-nya L dan terakhir adalah high nah nah how vote among the three options nah jadi dan school process as follow nah disini jadi kita bandingkan nih antara tiga komponen tadi ya yang pertama itu first vote on funding level H versus funding level L jadi H kita versusin sama L ya kita bandingin nih H sama L nah untuk si kita balik dulu kita balik dulu nah jadi untuk si parents ini dia itu lebih milih H atau L ini kan lebih milih H kan ya gak sih jadi ini gini loh cara nantuinnya ini pilihan pertama pilihan kedua pilihan ketiga kan pilihan pertama ini ini yang paling utama banget gitu loh ketika misalnya yang tadi itu kita ngebandingin M ini pilihan pertama yang gak ada M tapi pilihan kedua ada M nah berarti dia itu milih M gitu loh jadi kita bandingin dari atas dari first choice second dan third kalau misalnya gak ada di yang atas yang bawah dulu kalau gak ada lagi yang bawahnya lagi gitu nah berarti si ini H kan ini H untuk yang parents H nah terus kita lanjut lagi nih untuk yang elder ini apa tadi bandinginnya apa H sama L ya elder ini apa L kan yang H nya itu di third choice kan berarti L yang elder nya itu L nah terus yang young couples nya itu apa first choice M berarti gak ada bukan nah L jadi young couples nya itu L ya kan karena dia lebih prefer L dulu dibandingin dengan H nah ini L lagi jadi kita cuma ngebandingin nih H sama L doang H sama L doang komponennya udah nah terus berarti ini apa kalau kayak gini L lebih besar dari H kan nah terus yang kedua kita ngebandingin dan vote on H versus M jadi H sama M nah H sama M yang parents itu H kan elder itu M young couples M HMM berarti ya M lebih besar daripada H karena M nya 2 hanya 1 nah terus yang ketiga L sama M L X M nah L sama M ini apa nah L sama M ya disini berarti L atau M berarti untuk parents itu M M L MLM ya MLM MLM M lebih besar daripada L nah udah nih gini ya terus kita tentuin pake yang tadi itu kayak tadi transitivity itu gitu loh ini kan ada 3 komponen kan nah jadi berapa M ini lebih besar dari L M ini lebih besar dari H berarti M ini lebih lumayan kan berarti M dulu M lebih besar dari nah H sama L lebih menang mana nih L kan H MLH nah jadi M ini jadi transitivity kan M ini akan lebih dipilih daripada L dan H jadi spending buat tadi apa buat sekolahnya itu ya medium-medium aja gitu loh gak gimana-gimana gitu udah dan terus semayority voting masa mak kapan when it doesn't work nah jadi itu dia kita itu gak bisa menyimpulkan tadi kan nih disini kan kita bisa menyimpulkan kan yang menangnya itu yang M kan untuk spending itu kita pengeluarannya M kan itu bisa ditentukan bisa ditentukan keputusannya keputusannya itu bisa ditentukan bisa ditentukan keputusannya nah kalau yang ini ini kan when it works kan nah ini when it doesn't work nah ini tuh gak bisa ditentuin keputusannya kayak mana gitu ketika apa ya ini nih coba contoh ya lagi gak ada ya belum nanti akan kelihatan di grafik sih nah jadi ini tuh enggak ketika enggak bekerja ya jadi disini jadi dia itu gak bisa nentuin gitu loh mana yang lebih dominan intinya gitu sih intinya antara H L sama M ini dia itu imbang semuanya coba ya kalau misalnya kita analisa kayak tadi ya kita analisa kayak tadi H sama L kan tadi pertamakan H sama L untuk ini apa H public school oh ini beda nih oh ini beda nih ya partisipannya beda ini public mama-mama ini ya atau bapak-bapak yang public school parents oh yang menyekolahkan oh ini private dong private nah ini orang tua yang menyekolahkan anaknya itu di public school jadi mereka itu memilih ya ini anggarannya itu tinggi dong ya supaya tau lah sendiri supaya gratis sekolahnya atau gimana-gimana anggaran untuk sekolahnya nah untuk yang di private itu pilihan pertamanya pasti low ya karena enggak berpengaruh juga ke mereka itu gimana-gimana mungkin berpengaruhnya kecil gitu yang kapal sama sama M nah jadi disini kita langsung aja coba kita bandingin ya nanti dia itu enggak akan dapat keputusannya nih kalau enggak salah yang tadi sama kayak tadi H sama L ini kan H L berarti L H L L jadi H eh salah L lebih usah daripada H H sama M coba H sama M H H dulu H M M H M M H M lebih usah daripada H pakai mau susah cuy ngetiknya eh nulisnya terus yang terakhir adalah L sama M L sama M ini M L M M M ini sama tadi enggak sih kok kayak gini coba deh bentar ini tuh H salah nih yang kedua yang kedua H yang yang second itu iya nah ini nah nah ini sama ya M ini berarti M M nya lebih besar M L M M lebih besar daripada L nah ini enggak bisa tentuin kan jadi sih nah kalau yang tadi itu yang kedua ini yaitu M lebih besar daripada H nah disini tuh enggak ada yang dominan nih H ini H dominan ini L dominan ini M dominan jadi ya semuanya sama gitu nah ini tuh enggak bisa ditentuin transitivitasnya pilihannya itu gimana enggak bisa tentuin nah inilah yang dikatakan dengan enggak konsisten tadi tadi transitivitas apa pilihannya itu enggak konsisten kan nah ini yang disebut tidak konsisten itu jadi ketika ada sesuatu yang jadi ya itulah semuanya itu ya sama-sama kuat gitu loh itu yang dikatakan tidak konsisten nah jadi transitivitasnya ini transitivity ini enggak dipenuhi jadi enggak akan muncul kebutuhan agregat yang sama dari keputusan yang akan diambil nah nah fenomena kayak tadi itu itu tuh pernah diteliti nih sama si ini si bapak kau atau cewek enggak tahu sih bapak kau ini jadi yang dibuat dengan yang namanya kau impossibility theorem nah jadi kau impossibility theorem ini majority voting itu itu tuh enggak bisa bekerja ketika tidak dipenuhi beberapa syarat dan salah satu cara buat supaya ada keputusan paling banyak itu dilakukan dengan yang namanya pembatasan menurut si Rauh ini jadi menurut si jadi Rauh ini yang meneliti tadi itu loh yang mengamati itu tadi mengamati bahwa oh di majority voting itu mungkin juga ini enggak terjadi enggak bisa terjadi karena tadi itu transitivitasnya itu transitivity itu enggak dipenuhi nah kalau enggak dipenuhi salah satu caranya buat ada bisa terpenuhi itu namanya kita pakai yang namanya restriction kita pakai pembatasan gitu jadi restrik ting ini restriksion ini restriksion ini jadi itu pemerintah itu bisa ngebatasin nih pilihan yang diberikan jadi misalnya ada tiga kan tadi kan ada L, M, sama H nah jadi cukup dua aja sebenarnya enggak perlu tiga enggak itu sama H atau L sama M jadi enggak perlu tiga kalau tiga tadi enggak bisa kan nah jadi dibatasin cuma dua aja pilihannya tadi enggak usah tiga gitu loh supaya nanti ada keputusannya sehingga tercipta tercipta agregasi voting yang bisa menyembuhkan suatu keputusan nah tadi ada dua loh sebenarnya sih ini sih ini salah satu yang kan restriksion kan yang B itu imposing a dictatorship ini itu mengatur terlebih dahulu nilai dari tiap-tiap pilihan tadi atau ngebatasi pilihan dari masyarakat tadi jadi yang pertama ini untuk restriksion ini pilihannya itu diubah ya dibatasi bukan diubah pilihannya itu dibatasin jadi dua aja jadi yaudah ini ini lebih diperjelas aja pilihannya itu lebih supaya bisa ada keputusan lah kalau yang B ini itu ngatur dulu nilai dari tiap-tiap pilihan tadi L itu nilainya berapa M itu berapa nah itu bisa lebih menentukan nanti hasil akhirnya sehingga tidak terjadinya kegagalan dalam mayority voting nah ini restriksion restriksion restriction preference to solve the impossibility problem nah ini salah satu cara jadi kita itu harus memastikan bahwa nantinya itu akan tercipta yang namanya ini ini single pick preference nah single pick preference ini ini yang tadi itu ya ini yang melalui itu ya metode restriction ya jadi itu kita harus memastikan bahwa nantinya itu akan tercipta yang single pick preference nah jadi tiap-tiap pemilih itu cuma memilih memiliki salah satu pilihan puncak yang dimana hanya ada salah satu pilihan tertinggi diantara ketiga pilihan lainnya jadi gak boleh imbang gitu loh kita harus memastikan bahwa nanti itu ketika kita apa ya tadi kan kita gak nemu ujungnya kan dimana kan gak nemu pilihannya kan nah ketika kita mau melakukan restriksion nah kita itu harus memastikan terciptanya single pick preference ini itu jadi jadi gak boleh ada yang sama gitu loh kayak harus ada salah satu yang dominan gitu loh diantara ketiga pilihan tadi itu apa nah ini ini tuh yang A ya yang A ini itu dia itu bisa ini tuh yang bagus ini tuh bisa nentuin majority votingnya yang B ini ini yang gak bisa nentuin ditentukan majority votingnya keputusannya yang mana nah kalau yang A ini jadi ini misal dari sisi apa tadi yang pertama itu parents dulu ya dari sisi parents ini kan dari A ke B kan nah titik puncaknya itu disini kan jadi mereka itu harus punya titik puncak satu ya kan tadi apa single pick ini single pick ini tuh mereka tuh harus punya ini with only a single local maximum nah jadi untuk terciptanya single pick itu salah satu syaratnya mereka itu harus punya titik puncak satu titik puncak satu titik puncak aja tiap-tiap tadi parents, elder, dan lain-lain nih preference with only single local maximum ya nah yang A ini dia itu cuma punya satu titik puncak yang parents ini kan yaitu titik puncaknya di A nah terus yang couples ini nah dia titik puncaknya di F kan gak ada dua kan kalau di akhiri dia makin turun sini ini bukan titik puncaknya low ini kan utilitasnya nah tunggu dulu ulang lagi ini tingkat utilitasnya ini school spendingnya nah titik puncaknya itu ya berada di tingkat utilitas yang paling tinggi itu disini kan di A yang pertama untuk parents yang A untuk ini yang B nah kalau sini ini bukan tingkat puncaknya kan ke bawah kalau ke kanan juga dia ini bukan tingkat puncaknya berarti sini tingkat puncaknya nah terus kalau yang C ini tingkat yang C untuk elder ini ya dia tingkat puncaknya ada di C nah ini punya satu titik puncak kan masing-masing kan jadi aman ya kan jadi aman jadi ini ada keputusan nanti kalau dia kayak gini nah kalau yang B dia ini coba kita cek lu untuk parents ini nah yang A ini yang A untuk parents itu titik puncaknya itu ada di A tingkat kepuasan maksimumnya disini kan ada di A nah terus untuk apa kedua tadi elder ya eh enggak kita yang kedua itu kita pakai private school parents nah untuk private school parents nah ini ada dua titik puncak nih ada di J sama di I tingkat kepuasan tingkat kepuasannya ada di G sama di I titik puncaknya nah ini yang bikin itu tadi yang bikin enggak ada keputusan yang bisa diambil gitu loh nah ini untuk young couples itu ada disini kan ada di F kan ada di F doang kan titik puncaknya nah kalau ini cuma ada ini nah makanya kalau misal terjadi kayak gini ini kan gini kan itu harus dilakukan yang namanya itu tadi restriction sehingga terciptanya ya terciptanya yang namanya itu single peak preference gitu coba deh kalau misalnya kita batasin ya iseng ya coba ya masih lama gak sih waktunya kok disini sih jam 6 ini bagus setengah 5 setengah 5 setengah 5 kan ya saya 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 1633 ya masih setengah 5 kok nah jadi kalau disini ya coba kita coba kita coba ya kita coba penasaran coy nah kita batasin aja jadi pilihannya L sama M aja lah ya coba kita batasin ketika pilihannya L sama M ketika L sama M berarti gini ini L sama M aja ya aduh ya kok ketika L sama M berarti ketika ya tadi jauh banget sih itunya sih tabelnya jauh gak sih M sama L aja jauh banget gak jadi deh ini ya kalau misalnya kita ubah tuh pilihannya tuh tadi ini jadi 2 aja itu akan ketemu masing-masing punya titik puncaknya sehingga ada keputusan yang bisa diambil gitu kalau ini kan 3 gini kan nah ini gak ada keputusan yang bisa diambil nih kalau gini yaudah gitu kita restriction kita batasin kita batasin jadi 2 aja nih L sama M aja misal nah nanti akan ketemu keputusannya seperti apa atau kita juga bisa pakai namanya tadi apa inforship diktatorship nah jadi ini kayak seperti cara diktator lah kita menentukan dulu nih nilai-nilai dari tiap pilihan ini itu berapa sih nilainya gitu itu bisa pertama kita lihat dari yang restriction dulu ya nah ini kan gak tercapai ya nggak tercapai single peak ya non single peak yang sebelah kanan ini nah dia itu kita bisa lakuin dengan 2 cara nih nah dia ini gak tercapai single peak karena yaitu dia punya 2 titik puncak disini nah ini bisa kita lakuin dengan 2 cara kalau misalnya gak ada keputusan yang bisa diambil yang pertama itu yang namanya restriction nah restriction itu yaudah kita pakai kita coba ya kita coba bikin graphic baru gini kita pakai restriction gimana ya dari sini juga bisa dibaca sih berarti package itu pertama itu akan terus yang kedua itu kedua itu sepainya milih apa m terus m l iya nah pampang coba coba kita pakai ini kita buang ini si l sama m aja coba nih nah kalau misalnya si dari parents dulu ya ini kita buang nih yang hal ini kita buang nih kita buang kita coret aja perusahaan WPP nah si pekan sini berarti dia garisnya akan gini aja kan sampai sampai emin loh kan garisnya akan lurus gini ya nah terus dari private school dia tanpa ini berarti garisnya gini nah terus si young couple young couple young couples jadi kanan atas ini nah sehingga kalau gini ada kan kita harus ngulain yang mana kan udah kita harus ngulain adalah tadi pokoknya nanti kita hitung aja berapa kalau gini ada mana sih ini seharusnya sih kita ngulain yang L ya untuk belanjanya terus yang kedua itu kita pakai hitungan nanti tinggal diaturnya sendiri nih nanti titik-titiknya titik-titiknya dimana nanti tinggal dibandingin L sama M itu lebih banyak yang mana itu ini kayaknya si L sih kayak gini untuk spendingnya nah terus yang kedua itu kita bisa pakai cara yang namanya import ship adictator ship jadi kita nilai masing-masing ini nih nilai masing-masingnya coba saya mas bingung masing-masing ini gimana nih nilai masing-masing ini berarti kita kasih nilai ini ya kan nah terus dari sisi L coba deh dari sisi L dari sisi L ini buat sparence kayaknya gini kayaknya gini untuk sparence ini satu ya kayaknya terus ditambah sama si ini si alder ini berapa tiga kan satu tambah tiga tambah yang couple itu dua berarti ini enam nilainya nah terus yang kedua itu kita jangan ngambil yang ini ini kan betul kenapa kita ngambil yang ini gak apa-apa deh ini buat perbandingan aja antara ini sama ini ya coba ya jadi ini tuh kayak gimana kalau misalnya kita kasih nilai ini gimana kalau kita kasih nilai nah terus untuk yang M nya itu si parence itu berapa dua kan dua ditambah sama elder ini juga dua tambah dua tambah tiga untuk yang couple nya ya kan berarti tujuh nah untuk yang height nya itu dari parence berapa tiga kan nah terus untuk elder nya itu yang height nya berapa satu tiga tambah satu empat empat tambah yang couple nya berapa satu empat lima nah maka itu ini yang paling tinggi ini ini yang diambil ya kan nah ini kalau yang bener ya kalau yang terciptanya single pick nah kalau yang gak terciptanya single pick kita lihat coba aduh ini udah dicara cerit lagi ih bodoh banget nah terus ini loh yang L coba kalau itu udah parents itu satu terus dari private school itu tiga satu tambah tiga berapa empat terus dari yang couple itu 26 nah terus dari private private school yang M aduh ganti mulu nah M untuk yang M ini berarti dari private private school M ini dari parents itu 2 2 lah ya ini 2 disini 2 tambah private school itu 1 tambah ini 3 berarti 6 atau si yang couple ini 1 tambah yang couple yang H yang H yang H itu dari yang couple 1 dari private school parents ini disini 2 dan dari A ini parents itu 3 berarti 6 nah ini gak ada yang dominan kalau misalnya dia itu gak tercapai gak bisa dia melakukan keputusan itu dia hasilnya kayak gini dia gak ada yang dominan gitu loh hasilnya yang mana nah terus selanjutnya media voter teori nah ini media voter teori ini alternatif lain nih tadi kan udah ada yang namanya mayority voting kan kenal ini alternatif lain ketika mayority voting itu tadi ya gak bekerja gitu lah nah jadi pakai yang namanya media voter teori jadi di media voter teori ini mereka yang berada ini tuh intinya namanya media media itu tengah kan jadi mereka yang berada di tengah-tengah itu itulah yang akan menentukan mana keputusan yang akan diambil jadi disini itu pemerintah bisa mudah nih untuk mengidentifikasi jadi disini pemerintah itu bisa dengan mudah kayak apa ya misalnya dalam hal terjadi dengan identifikasi mereka yang berada di tengah-tengah tadi nah makanya makanya dipilih mereka di tengah-tengah tadi itulah yang jadi keputusan yang akan diambil mungkin belum jelas ya nanti di belakangnya jelas ada kayak semacam itunya tabel atau apa grafik ya ini median voter term sama suppose oh ini langsung nanti langsung ke contohnya aja ini sama nah nih vote maximizing politicians represent the median voter nah jadi seringkali para politisi atau partai itu menempatkan diri mereka itu berada di tengah-tengah mau buka puasa buka aja kalau misalnya udah buka nah jadi seringkali itu para politisi atau para partai-partai gitu ya itu menempatkan diri mereka itu di tengah-tengah karena dengan cara itu mereka bisa dengan mudah menentukan mana sih dari suatu kebijakan yang akan diambil nah jadi fenomena di Indonesia itu contohnya itu misalnya kayak pemilu-pemilu gitu ya ada partai yang secara perolahan suara itu emang gak terlalu besar tapi dia itu bisa menempatkan diri di tengah-tengah artinya partai yang berada di tengah-tengah itu akan jadi penentu keputusannya gitu loh jadi dimana sira-kira nantinya pihak yang akan dimenangkan nah ini merupakan kayak salah satu strategi politik juga sih kayak gini ini politikan strategi position themselves to get a most vote untuk meraih vote yang lebih banyak nih nah disini ini aja contohnya langsung ya supaya lebih kebayang nah disini ini barak obama sama mit jadi di pemilihan presiden antar barak obama sama mit nah ini ini defense pending nah untuk barak obama ini sendiri sebentar deh nah jadi untuk barak obama ini sendiri dia itu defense pendingnya pengeluaran untuk pertahanan kamar ini itu buat meraih hati rakyat lah ya dia itu lebih kecil nih sebesar B1 aja nah kalau si mit ini itu lebih besar nih dari barak obama sebesar M1 disini untuk pengeluarannya nah yang dikatakan median voter itu yang ini jadi ya mereka yang para pemilih itu itu pengen defense pendingnya itu ya di tengah-tengah aja gitu loh nggak sebesar M1 atau B1 ya itu sebesar 25% gitu loh itu yang dikatakan dengan median voter tadi jadi para pemilihnya itu ya pengen cuma di tengah-tengah aja gitu loh nah pada akhirnya terus si si barak obama ini ya itu meningkatkan nih spendingnya nih jadi B2 supaya dapat perolehan suara lebih banyak alhasil apa nih bisa dilihat nih ini suaranya barak obama nih voter for barak obama dia lebih gede kan lebih besar dari 50% kan dibanding si mit ini ya kan dibanding bapak mit ini ya ketika barak obama ini pemajukan nih mendekati si 25% nah hasil suara yang dia dapat itu lebih banyak nih disini lebih dari 50% nah mit ini diam aja disini kolisinya nah terus berak obama disini itu diam tetap ya gak naikin lagi nah ketika mit naikin nah dia lebih jauh nih naikinnya nih lebih mendekati daripada 25% eh naikin maaf kalau si mit ini dia menurunkan ya dia itu lebih deket lagi sama 25% sehingga suara yang dapat dari mit itu lebih banyak nih dibanding seberk obama nah ujung-ujungnya ya ini ya mereka itu ujung-ujungnya supaya mendapat pilihan vote dari masyarakat itu yaudah ujung-ujungnya mereka sama-sama ini di B3 nya ini ya barak obama itu 25% vote buat mit ya mit ini juga 25% sama aja gitu jadi ini strategi politik ya ya jadi misalnya masyarakat itu pengen ya setengah ya di tengah-tengah aja lah nggak usah terlalu besar nggak usah terlalu kecil juga yaudah mereka kayak menyesuaikan kepada masyarakat gitu loh supaya mendapat suara lebih banyak dari masyarakat gitu abang obama itu dari partai partai apa sih demokrasi ya nggak soalnya sehingga itu dari republik jadi republik ini emang cenderung ya ini cenderung kebijakannya tuh kayak lebih keras gitu loh makanya nih defense bandingnya tuh lebih gede gitu ini ya kebijakannya itu gitulah cat kami tuh juga nggak soal dari republik sih Donald Trump nah ini assumption of median voter ya assumption ccccc assumption of median voter termodil nah ini single dimensional voting nah jadi ada beberapa keterbatasan atau asumsi ya asumsi dalam median voter ini yang pertama itu cuma ada ini yang pertama cuma ada satu dimensional voting nah jadi artinya hanya ada satu isu yang dipertimbangkan pemiliknya tadi para voternya tadi jadi cuma ada satu isunya pada kenyataannya di dunia nyata itu kan banyak isu kan yang mendasari bahwa seseorang itu pengen milih presiden A atau presiden B itu kan sebenarnya isunya kan ada banyak kan yang mendasari bahwa mereka itu pengen milih A atau B itu ada banyak nah tapi kalau di median voter ini itu tuh di asumsi ini tuh cuma ada satu gitu loh dan isu tersebut tiap orang itu punya pilihan itu sendiri nah jadi mereka tuh ketika ada banyak isu itu kan nggak selama-selama di tengah kan ada yang cenderung kiri banget atau kanan banget gitu loh jadi sulit ditentukan pilihan atau outcome dari sebuah votingnya itu sendiri sulit diidentifikasi dan nggak optimal gitu loh karena ya pada di median voter ini asumsinya itu ya single dimensional voting terus pada kenyataannya itu kan ada banyak kan isu-isunya itu loh yang mendasarnya untuk memilih suatu presiden yang kedua ini yang kedua nih tandain aja only two candidates nah disini tuh cuma ada dua candidates jadi kalau misalnya ada tiga itu susah gitu loh tentukan outcome-nya itu seperti apa masing-masing kandidat itu akan saling balas-balasan rapin strategi sesuai median voter kesini 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 jadi hasil akhirnya itu sulit tercapai gitu kalau misalnya ada tiga candidates nah ini yang ketiga ini ideologi atau influence nah jadi nggak ada ideologi atau influence dari siapun ya di di voter model ini jadi nggak ada ideologi nggak ada influence ini jadi bener-bener flat gitu loh flat banget ya jadi kalau ada ini ya kalau ada ideologi sama influence ini itu politisi itu ya cenderung untuk memilih suatu sisi yang lebih ekstrim entah itu kanan atau kiri jadi nggak akan menempatkan diri di tengah-tengah gitu loh kalau misalnya ada ideologi atau ada influence contoh misalnya ada ideologi oh kita nih harusnya lebih banyak nih supaya buat ini 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 gitu loh harus kalau misalnya ada pengaruh dari lain juga kalau misalnya apa ya influence itu kayak habis aja itu intinya pengaruh dari eksternal gitu loh bahwa kita harus ngeluarkan belanja sebesar sekian soalnya gini-gini gini-gini gitu loh nah di asumsinya di sini tuh nggak ada nggak ada ini nggak ada kedua ini nggak ada ideologi atau influence makanya mereka bisa memposisikan di tengah-tengah kalau ada ideologi atau influence ya menurutku pribadi juga mereka akan cenderung ke kanan atau kiri nggak ada di tengah-tengah nah terus selanjutnya no selective voting nah selective voting ini jadi seluruh orang itu jadi no selective voting itu seluruh orang itu akan terpengaruh oleh voting tadi jadi seluruh orang itu gunakan hak pilihnya ketika beberapa ada yang nggak pakai hak pilih maka median voter itu nggak akan terwujud jadi intinya di median voter ini asumsinya itu tadi jadi semuanya itu pakai hak pilih ya nggak ada yang nggak pakai hak pilih kalau ada yang nggak pakai hak pilih ya itu median voter itu nggak akan terwujud nah terus no money jadi ini insentif ya kepada suatu pihak no money ini yang kelima inisiatif kepada suatu pihak ya jadi kalau ada uang bisa jadi median voter-nya itu nanti akan cenderung biasa nggak akan di tengah-tengah kayak tadi gitu nah terus nih yang terakhir ada full information yang terakhir ini adanya full information nah jadi voter itu maupun politisi itu mengetahui segala isu yang terjadi maka secara rasional pilih mana yang terbaik sebagai pilihan utama mereka jadi para pemilihnya itu maupun politisnya itu mengetahui segala informasi yang terjadi gitu loh jadi mereka bisa secara rasional pilih mana yang terbaik sehingga menjadi pilihan utama mereka politikan knowledge di isu politikan knowledge the voter of reference nah ini nah jadi asumsi-asumsi yang tadi itu bisa menyebabkan beberapa hal lain dalam praktek politik yang pertama ini lobbying lobbying lobby ya asumsi bahwa uang itu gak punya pengaruh tadi kan ada asumsi kan no money kan gak ada uang kan kok jadi misalnya ada uang itu kan cenderung bisa bergeser gimana-gimana kan tapi di median voter ini asumsinya itu mereka itu gak ada uang bahwa uang itu gak punya pengaruh gitu loh bukan gak ada uang bahwa uang itu gak punya pengaruh terhadap pilihan nah hal itu kayak sulit gitu loh dipenuhi nah jadi seringkali terjadi lobby dari sebuah pihak atau kelompok kecil masyarakat karena jumlahnya sedikit atau kecil jadi mereka itu mudah itu buat berkoordinasi jadi bisa melobby politisi dengan cara beri imbalan atau insentif supaya politisi tersebut bertindak sesuai dengan keinginannya jadi intinya asumsinya tadi itu kan uang itu gak punya pengaruh kan non-money kan gak punya pengaruh apa-apa terhadap median voter itu nah kalau dengan adanya asumsi tersebut itu akan menimbulkan ini yang namanya lobbying itu bisa bisa dilobby lah politis-politisinya itu dengan memberi insentif ya berupa uang atau apa supaya bertindak sesuai dengan keinginan mereka nah disini juga ini bisa timbul free rider disini nih jadi misalkan itu kan diusulin sama sekelompok orang supaya terjadi gitu loh pilihannya nah diusulkan oleh sekelompok orang tapi dampaknya itu diikmati oleh sebagian orang sama orang-orang lainnya selain yang ngusulin tadi itu yang berikan insentif tadi nah dampak buruknya adalah perubahan dapat ditanggung oleh banyak orang sehingga outcome itu tidak terujud dan tidak efisien juga untuk masyarakat nah contoh misalnya dalam lobbying ini itu contohnya itu misalnya subsidi ya subsidi misalnya subsidi dalam hal pertanian gitu loh jadi petani itu mencoba untuk mempertahankan fasilitas yang dimiliki gitu loh dengan cara melobby para politisi ini para pemimpin-pemimpin ini supaya tetap dapat subsidi dan benefit dari program pemerintah gitu loh jadi lobby ini ya nah ini kan freerider kan problem kan tadi udah dan ini contohnya ini contohnya sama kan farming sector ya sama kayak tadi contohnya dalam petani nah ini ya levit evidence jadi studio empiris ini juga menunjukkan median voter itu sulit terjadi di dunia nyata jadi terdapat voter lain yang cenderung lebih dominan dari median voter yaitu dengan apa sih adanya ideologi yang lebih kuat gitu loh tadi karena di median voter itu gak ada ideologi kan udah intinya jadi gitu median voter itu kalau di dunia nyata itu sulit terjadi karena asumsi-asumsinya itu kayak apa ya kita tuh punya ideologi masing-masing juga salah satunya itu yang paling kuat itu ideologi sih kita punya ideologi masing-masing sehingga pilihan kita tuh adanya ideologi sama apa sih tadi namanya intervensi buah intervensi apa tadi sih namanya sih influence ya kan pada kenyataannya kan ada hal itu gitu loh jadi sehingga gak bisa di tengah-tengah gitu loh nah selanjutnya adalah public choice theory nah public choice theory ini jadi pemerintah itu gagal dalam hal ini tandain dulu public choice theory jadi public choice theory ini jadi pemerintah itu gagal dalam hal ini gak berhasil memenuhi tujuan kepada masyarakat itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Alhamdulillah jadi pemerintah gagal gak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan seharusnya gitu loh jadi public choice theory ini merupakan kayak pemikiran itu loh untuk menekankan kepada menekankan bahwa kenapa pemerintah tidak dapat berusaha maksimal sesuai dengan kepentingan dari masyarakatnya Alhamdulillah nah itu ini tadi kan public choice theory itu kan apa ya pemerintah itu ini kan teori teori pikiran public ini kan pemerintah itu apa sih kenapa sih pemerintah itu tidak dapat memaksimalkan sesuatu sesuai dengan kepentingan dari masyarakatnya atau sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya gitu loh jadi gak bisa maksimal pemerintah ngasihnya gitu nah kenapa karena ini size maximizing birokrasi nah jadi birokrasi ini kan merupakan nih birokrasi organization of civil servants jadi merupakan kayak sebuah apa ya simbol organisasi khususnya itu pegawai negeri kementerian atau lembaga atau depan teman yang bertugas menyediakan pelayanan untuk masyarakat nah jadi disini itu dianggap para birokrat tadi orang yang ada di sana gitu ya cenderung untuk tidak memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat tapi yang terjadi concern mereka adalah ukuran dari birokrasi yang mereka miliki dengan kata lain itu nilai anggaran organisasi mereka jadi disini itu kayak mereka itu hanya memikirkan solusi sebisa mungkin tingginya anggaran terus tingginya kompensasi yang mereka dapat atau imbalan yang mereka dapat dan selanjutnya mereka menjadi kayak semacam sebuah unit yang memaksimalkan apa kepentingan sendiri daripada masyarakatnya gitu loh nah ini karena itu tadi karena size maximizing birokrasi karena mereka itu ya lebih cenderung untuk untuk ukuran daripada birokrasi yang mereka miliki itu memaksimalkannya entah itu anggarannya itu lebih tinggi cuma mikirin itu aja ya kompensasi yang mereka dapat juga lebih tinggi itu sehingga pelayanan pada masyarakat itu kurang gitu private practice public provision nah ini udah di berapa awal ya jam 5 ya udah pada buka sih harusnya sih mulai jauh tanggal itu kayaknya udah pada buka deh cepat ya leviathan teori jadi leviathan teori ini jadi para birokrat tadi itu sebagai salah satu institusi yang berwenang untuk menarik pajak kan atau penguntuan iwuran lah dari masyarakat nah mereka ini cenderung menggunakan sewenang-wenang gitu kewenangan itu untuk kepentingan mereka sendiri misalnya kayak untuk memaksimalkan pendapatan yang tadi kan di awal kan nah sehingga disini itu salah satu anggapan bahwa sebisa mungkin wewenang mereka itu untuk menarik pajak itu dibatasi gitu loh supaya terciptanya sebuah pemerintahan yang efisien dan bisa memaksimalkan pelayanan masyarakatnya memberikan manfaat sosial yang lebih maksimal nah itu di leviathan teori itu kayak gitu jadi ulang lagi tadi itu kan si para pemerintah inilah anggap ya para birokrat para birokrat tadi mereka ini menarik pajak kan jadi ini yang punya kewenangan tapi kewenangan itu disalah gunain nah sehingga salah satu solusinya itu dibatasi lah supaya itu tercipta sebuah pemerintahan yang bagus kalau misalnya kewenangannya nggak dibatasi itu mereka itu akan cenderung memikirkan kepentingannya sendiri contohnya misalnya kayak memaksimalkan upah gajinya pendapatannya gitu terus korupsi nih yang tadi ada yang korupsi nah ini udah jelas ya karena para birokrat tadi punya power punya kekuatan untuk menarik pajak untuk apalah buat bijakan-bijakan itu terkadang itu disalah gunakan gitu loh entah itu dalam bentuk suap atau imbalan contohnya itu misalnya kayak perizinan gitu loh supaya izinnya cepat-cepat itu dikasih uang gitu jadi suap imbalan gitu dari pihak-pihak yang memang butuh butuh izin dari mereka itu nah beberapa hal tadi itu ya itu perlu menjadi pertimbangan dalam sebuah proses politik karena beberapa studi juga menemukan bahwa ternyata proses politik itu bagus loh dan akan menghasilkan pemerintahan yang bagus juga nih contohnya itu adanya kompetisi ada kompetisi publik itu ya akan meningkatkan menuntun adanya pemerintahan yang efisien jadi mendukung terciptanya sehingga mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi gitu loh ini sebentar nah ini ya di evidence-evidence ini ini beruangan bukti gitu loh jadi gak selamanya itu loh gak selamanya pemerintahan itu sejelek itu gitu loh karena sampai ketika adanya kompetisi politik itu akan meningkatkan pemerintahan yang efisien sehingga mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi kan kalau pemerintahan yang efisien pertumbuhan ekonomi itu akan meningkat kan masyarakat sejata pertumbuhan ekonomi meningkat ya kan terus kuantitas institusi pemerintah juga punya dampak yang besar ya dalam pertumbuhan ekonomi ini sebentar Acemoglu si Acemoglu ini jadi si Acemoglu ini dia ini ya nah dia ini menemukan bahwa kualitas institusi itu sangat berpengaruh dan dipengaruhi juga oleh sejarah masa lampau ya look at historical course jadi negara yang mewarisi penjajahan beberapa negara di Eropa contohnya seperti Spanyol Portugis kayak Indonesia yang merasaan itu ya senderung itu memiliki kualitas institusi yang buruk gitu loh yang jelek karena mewarisi gaya penjajahan gaya pemerintahan dari negara itu negara Eropa tadi yang tergolong sangat apa yang ada itu menindas masyarakat gitu layarnya itu berpengaruh juga terhadap kualitas institusi dari negara bekas jajahannya negara merdeka bekas jajahannya nah conclusionnya jadi sebuah pemerintahan itu sebuah pemerintahan itu sangat menentukan bagaimana besar manfaat yang didapatkan masyarakat dan pada akhirnya akan menentukan seberapa tinggi sih pertumbuhan ekonomi maupun kemajuan yang akan dicapai oleh sebuah negara jadi proses politik itu penting oke sekian dulu untuk pertemuan 5 ya nanti next kita akan lanjut di pertemuan 6 di chapter yang selanjutnya yaitu chapter 10 oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh